Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Spi. Di video kali ini Jalan Spi akan merangkum sebuah film yang berjudul Ikut Aku Keneraka. Film yang disutradarai oleh Ajahar Genoilubis ini dibintangi oleh Clara Bernandet, Rendix Jarnet, Cudmini, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang sebuah teror menyeramkan dari hantu wanita yang selalu mengganggu satu keluarga, dari pasangan yang bernama Lita dan Rama. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan murid sekolah dasar yang baru selesai mengkuti pembelajaran, sementara itu di luar sana terlihat anak gadis bernama Lita yang sedang mengobrol sendirian di samping bangunan tua. Yang lalu datanglah kawan-kawan Lita yang mengejek kepada dirinya dikarenakan jika Lita sedang mengobrol dengan setan. Mereka yang melihat jika ayunan itu bergerak dengan sendirinya, lantas salah satu kawan Lita pun menghampirinya. Akan tetapi terjadi hal aneh, dimana si anak tersebut kesakitan seperti digigit oleh akan sesuatu, dan tak lama terdengar suara kelakson yang menandakan jika sudah saatnya untuk pulang. Namun di saat Lita sudah memasuki bus, tanpa diduga ia melihat seorang wanita di sana yang sedang bermain ayunan sendirian. Singkat cerita setelah beberapa tahun kemudian, dimana kita diperlihatkan dengan salah satu pasien di rumah sakit jiwa yang bernama Sari, dimana Sari sendiri kelap kali bercerita kepada suster di sana, bahwa jika dirinya seringkali melihat penampakan hantu menyeramkan, dan ia juga menjelaskan jika hantu itu kerap kali mengganggu bahkan menyiksanya. Akan tetapi dokter Sinta dan suster di sana pun, tak mempercayai ucapan yang dikeluarkan dari mulut Sari. Sin beralih kepada Lita yang sudah dewasa, dimana jika dirinya kini sudah menikah dengan seorang lelaki bernama Rama, dimana mereka berdua, tampak terlihat bahagia dikarenakan saat ini mereka tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Sebagai hadiah dikarenakan Lita yang sebentar lagi akan melahirkan, maka Rama pun mengizinkan Lita untuk melakukan operasi kecil dalam upaya menghilangkan bekas tanda luka yang terdapat di punggungnya. Mendengar hal itu, Lita pun tampak terlihat bahagia setelah mendapatkan hadiah tersebut. Dan tibalah di malam harinya, Lita yang saat itu tengah berada di kamar, ia dikagetkan dengan kemunculan sosok menyeramkan yang terlihat dari arah cermin. Akan tetapi di saat Lita mencoba untuk menggapainya, tiba-tiba sosok tersebut menghilang. Namun tak berselang lama, Lita dibuat ketakutan setelah melihat hantu itu, kini sudah ada di kasurnya. Saat di kesokan harinya, Lita yang telah berhasil melakukan operasi kecil, kini ia pun tampak terlihat bahagia setelah berhasil menghilangkan luka goresan yang ada di punggungnya. Akan tetapi Lita dibuat kebingungan jika dirinya sama sekali tak mengetahui bekas luka apa yang ada di punggungnya itu. Bahkan Lita mencurigai jika sosok ibunya telah menyembunyikan banyak rahasia akan tentang dirinya. Sehingga hal tersebut membuat Lita kabur dari rumah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya sendirian. Tiba di malam hari, di saat Lita sedang menggosok giginya, tampak terlihat jika gerakan dirinya dengan gerakan yang ada di cermin sangatlah nampak berbeda. Yang lalu tak lama di saat Lita menoleh kembali ke arah cermin, ia dikagetkan oleh sosok menyeramkan yang membuat dirinya terbentur ke dinding. Tak lama suaminya pun datang, yang lalu Lita menceritakan bahwa ia kembali melihat wanita menyeramkan itu, di mana sosok tersebut terlihat marah kepadanya, sehingga membuat cermin di kamar mandi menjadi pecah. Namun ramai yang tak mempercayai hal itu, lantas ia pun menenangkan Lita dan mengajaknya untuk segera tidur. Tiba di tengah malam, Lita dikagetkan dengan sebuah tangan yang menyentuh dirinya. Akan tetapi di saat ia melihat ke arah bawah kasur, Lita melihat pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Segera ia pun keluar kamar, dalam upaya memastikan tak ada orang lain yang masuk ke dalam rumahnya. Namun tak berselang lama, Lita mendengar alunan musik yang dimana saat ia menghampiri asal suara, rupanya suara itu berasal dari mainan bayi. Yang lalu setelah Lita mematikannya, ia kembali mendengar suara yang berasal dari piringan hitam. Dengan perlahan ia pun menuju ruang tengah, yang dimana pada saat itu ia dibuat ketakutan ketika melihat hantu menyeramkan itu. Mendengar suara teriakan dari Lita, pembantu dan suaminya pun segera menghampiri. Yang lalu Lita kembali menceritakan kepada Rama, bahwa dirinya kembali melihat wanita menyeramkan itu. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Lita mengalami kontraksi di perutnya, sehingga membuat Rama berinisiatif untuk membawa Lita menuju rumah sakit. Dan tak lama sesampainya di sana, Lita pun kembali dihantui oleh wanita menyeramkan tersebut. Tiba di hari berikutnya, akhirnya Lita pun berhasil melahirkan seorang anak perempuan, yang dimana anak itu mereka memberinya dengan nama putri. Agar merasa aman dan tak ingin ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya, Rama pun menyimpan alat perekam dan CCTV di kamar tersebut. Dan tak lama setelah itu, Rama pun berpamitan kepada Lita, bahwasannya ia harus kembali ke kantor dikarenakan ada pekerjaan yang mesti ia selesaikan. Singkat cerita saat di malam harinya, Lita yang hendak akan beristirahat, tanpa disangka ia mendengar suara tangisan bayi, yang lalu di saat ia mengecek dari layar HP miliknya, Lita melihat jika wanita menyeramkan itu kini sudah ada di kamar putri. Segera ia pun menuju kamar dalam upaya menyelamatkan anaknya tersebut. Dikarenakan hantu itu terus-menerus menghantuinya, lantas ia pun menelpon Rama dan memintanya untuk segera pulang. Yang lalu Lita dibuat ketakutan ketika melihat anak yang digendongnya, merupakan jilemaan hantu yang sedang menyamar. Segera ia pun lari menuju kamar putri, yang dimana pada saat itu hantu tersebut memaksa masuk ke dalam kamar. Tiba di hari berikutnya, dikarenakan Rama yang tak ingin terus melihat istrinya ketakutan, lantas ia pun memasang sebuah alat, yang ia yakini sebagai penangkal agar makhluk halus tak bisa memasuki rumah mereka. Namun Lita mengatakan kepada Rama, bahwasannya ia ingin segera pindah dari rumah yang kini mereka tempati. Mendengar hal itu, Rama menjawab jika ketakutan yang dirasakan oleh Lita, yaitu disebabkan karena Baby Blues. Namun Bibi mengatakan jika apa yang terjadi kepada Lita, ada benarnya bahwa majikannya itu tengah diteror oleh hantu. Dan si Bibi juga menawarkan kepada Rama, jika ia bisa mendatangkan paranormal untuk mengusir hantu yang selama ini mengganggu majikannya. Dan tak berselang lama saat dalam perjalanan, tiba-tiba Rama dihantui oleh sosok menyeramkan, yang membuat dirinya ketakutan. Segera ia pun kembali menuju rumah, dan mengatakan kepada pembantunya untuk mendatangkan paranormal tersebut. Tibalah di malam hari, Bu Sari mendapatkan serangan gaib, yang membuat dirinya tersiksa sehingga mengekebatkan Bu Sari tak sadarkan diri. Saat di pagi hari, rumah mereka pun kedatangan tamu yang dimana pria itu merupakan paranormal bernama Pak Adam. Yang lalu Pak Adam mengatakan kepada mereka berdua bahwasannya wanita menyeramkan yang selalu menghantui mereka, yaitu merupakan kodam atau korin yang ada di dalam diri Lita. Selain itu, Lita mengatakan kepada Pak Adam, bahwa setelah melakukan operasilah hal menyeramkan itu mulai meneror dirinya. Setelah mendengar hal itu, Pak Adam meyakini jika operasi yang dilakukan oleh Lita, mengakibatkan kodam tersebut marah. Dan tak lama di saat Pak Adam berada di dalam kamar putri, ia mengatakan jika putri telah lahir di hari yang salah, akan tetapi bukan putri lah sebagai pemicunya, melainkan yaitu dari Lita sendiri. Dalam upaya mencari tahu asal-usul bekas luka di punggung Lita, Pak Adam pun menyarankan kepada mereka berdua untuk datang ke kediamannya. Dan sebelum Pak Adam berpamitan kepada mereka berdua, ia menyarankan untuk menutup semua cermin yang ada di dalam rumah. Saat keesokan harinya, Rama bersama Lita pun mendatangi ke kediaman Pak Adam, yang dimana pada saat itu, Pak Adam mengatakan jika di dalam kandungan Lita terdapat dua janin, yakni janin putri dan janin milik si Korin. Hal itu Pak Adam jelaskan, bahwa Korin Lita ikut berstubuh dengan Rama, di saat mereka berdua tengah melakukan hubungan intim. Dan Pak Adam juga memberitahu kepada mereka, jika anak milik Korin yang saat ini ada di dalam tubuh Lita, tidak boleh dilahirkan ke dunia. Maka dari itu Pak Adam memberikan tiga ramuan, untuk ia persembahkan kepada Lita. Tidak lama berselang setelah Lita meminumnya, ia merasakan amat sakit di perutnya. Yang lalu berkat bantuan dari Pak Adam, akhirnya janin milik si Korin pun berhasil keluar, dan seketika Pak Adam pun lalu membunuhnya. Tidak lama setelah itu, Pak Adam mengatakan kepada mereka, bahwasannya Korin itu merupakan penerus yang akan mengganggu anak mereka yakni putri. Maka dari itu Pak Adam dengan disengaja, harus membunuh janin tersebut. Dan Pak Adam juga menitipkan pesan kepada mereka berdua, untuk segera menemui Ibu Lita, dalam upaya mencari tahu asal-usul bekas lukanya itu. Dan tak lama saat setibanya di sana, rupanya rumah itu sudah lama kosong, yang lalu saat mereka memasuki rumah, Lita dapat melihat kejadian di masa lalu yang dimana pada saat itu, Lita bersama ibunya terlibat sebuah pertangkaran. Dikarenakan dahulunya ibunya memberikan Lita kepada Mucikari, demi menyelamatkan ekonomi yang sedang dialami keluarganya itu. Akan tetapi Lita yang tak mau menuruti keinginan ibunya, sehingga hal itu membuat sang ibu menjadi marah, dan tak lama setelah kejadian itu, Lita pun memutuskan kabur dari rumah, dan hidup mandiri hingga akhirnya ia menikah dengan Rama. Yang lalu kemudian Lita mendapatkan informasi dari kepala desa, bahwasannya ibu Lita kini berada di rumah sakit jiwa. Hal itu dikarenakan jika ibunya seringkali berteriak, dan mengancam para warga sekitar. Sedangkan itu Pak Adam yang berada di dalam rumah, ia mendapati gangguan mistis, yang menyebabkan semua toples di sana pecah. Yang lalu tak berselang lama, tiba-tiba Korin Lita menyerang Pak Adam sehingga membuatnya tewas. Tiba di pagi harinya, Rama bersama Lita pun berkunjung ke rumah sakit jiwa, dalam upaya agar bisa bertemu dengan sang ibu, yang dimana ternyata, Bu Sari merupakan ibu kandung dari Lita. Akan tetapi di saat Lita akan melepas rindunya kepada sang ibu, ia tampak terlihat ketakutan ketika melihat Lita anaknya. Dan tak lama setelah kejadian itu, Lita yang hendak akan mengecek situasi putri, ia dikagetkan jika wanita menyeramkan itu, kini sudah ada di dalam kamar anaknya. Segera ia pun memutuskan untuk pergi dari sana, sedangkan itu salah satu suster memberitahu kepada dokter Sinta, bahwasannya Bu Sari telah kabur dan menghilang dari dalam kamarnya. Sementara itu si bibi yang hendak akan memasang kain penutup cermin, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan hantu menyeramkan, yang lalu seketika, hantu tersebut menyerang si bibi sehingga mengakibatkannya tewas. Sesampainya di rumah, mereka dikagetkan dengan si bibi yang sudah tergeletak tewas, segera Lita pun menghampiri kamar putri, yang dimana pada saat itu rupanya Bu Sari sudah ada di sana. Yang lalu kemudian Bu Sari bercerita kepada Lita, bahwasannya dahulu Lita merupakan anak kembar siam, yang dimana kembarannya itu bernama Nina. Dikarenakan saat dahulu di tubuh mereka hanya memiliki satu jantung, dengan terpaksa Bu Sari pun mengorbankan Nina, dan mempertahankan Lita agar supaya tetap hidup. Yang lalu Lita baru menyadari, jika selama ini hantu Nina lah yang sering menghantui dirinya, seketika arwah Nina pun merasuki Bu Sari, hal itu dikarenakan jika Nina marah, dikarenakan Lita telah membuat kesalahan besar, dengan mengoperasi bekas luka yang ada di punggungnya itu. Namun di saat mereka hendak akan melarikan diri, tiba-tiba pintu rumah pun terkunci, yang lalu kemudian arwah Nina pun menyerang Rama sehingga membuatnya tewas. Lita yang saat itu jiwanya terguncang, lantas ia pun menyembunyikan putri di dalam oven, sedangkan itu dirinya lari menuju kamar atas. Akan tetapi tak lama kemudian, arwah Nina pun dapat mengetahui keberadaan Lita, yang dimana pada saat itu Lita berhasil mengelabui arwah Nina, dan tak lama setelah Lita menyelamatkan anaknya, langkah pelarian Lita pun dapat dicegah, oleh arwah Lita yang tiba-tiba datang di hadapannya. Lita sendiri yang saat itu jiwanya terguncang, lantas ia pun memiliki sebuah rencana, dimana ia akan mengorbankan jiwanya sendiri demi menyelamatkan putri anaknya. Dan tak berselang lama di saat Lita menusukkan pisau di dadanya, seketika Lita pun tewas, sedangkan itu Nina sendiri berhasil keluar dari jiwa Sari. Di akhir film kita diperlihatkan, dimana Lita yang berhasil selamat dari kejadian itu, lalu datanglah dokter di sana yang memberikan putri kepada Lita, dan tak lama setelah dokter itu keluar dari ruangan, rupanya sosok tersebut bukanlah Lita, melainkan Nina. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Ikut Aku Keneraka, film yang berdurasikan 96 menit ini, memiliki alur cerita dimana hantu yang selalu meneror Lita, yaitu merupakan arwah kembarannya sendiri, yang bernama Nina. Oke teman-teman, sekian di video kali ini Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya. selamat menikmati, Terima kasih.